Saya orang yang bertanya tentang hari sabat tadi, tapi saya tidak setuju dengan penjelasannya Pak Pendeta, kiranya Pak Pendeta bisa belajar lagi dengan sudah jelas ayatnya tadi, tapi mau dirubah sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, terdapat dalam Yohanes 5 ayat 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, Yohanes 5 ayat 17. Oh ini sepertinya tanggapan pendeta atas penjelasannya, beberapa minggu yang lalu. Kalau tidak salah, ini pertanyaan saudara Ronaldo, ini video, video acara tajam yang minggu lalu, kalau tidak salah. Jadi ini cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, di tepi kolam Bethesda. Dan Yesus menyembuhkan dia pada hari sabat, dan Yesus katakan dalam ayat yang ke-8, Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Jadi Yesus memerintahkan orang itu untuk mengangkat tilamnya. Apa yang ditanya oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi kepada orang yang sudah sembuh itu? Coba kita baca ayat yang ke-9, mengatakan, Tetapi hari itu hari sabat, ayat 10, Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Oke, jadi tolong kita ingat, yang fokus di sini adalah orang itu disuruh bangun lalu memikul tilamnya. Saudara-saudara, coba perhatikan bahwa begitu butanya mereka, orang-orang Yahudi ini dengan kuasa yang ada pada Yesus, Sampai-sampai mereka tidak heran lihat orang yang sudah lumpuh 38 tahun, Sembuh, bukannya bersuka cita, mereka bahkan tanya, siapa yang suruh kamu angkat tilam? Kalau mereka berpikir sehat, seharusnya mereka katakan, kok bisa ya? Sudah 38 tahun lumpuh, tapi bisa sembuh. Tapi yang mereka permasalahkan adalah, Ini hari-hari sabat, ada satu hukum yang sudah kamu langgar. Dan hukum yang kamu langgar itu adalah hukum, Dimana kamu telah mengangkat tilammu pada hari sabat. Mengangkut barang pada hari sabat. Padahal dia angkat tilamnya untuk pulang ke rumah karena dia sudah sembuh. Jadi perintah ini punya konteks sendiri. Apa konteksnya? Coba kita baca salah satunya di dalam Nehemiah untuk memberikan gambaran tentang hal ini. Nehemiah fasal yang ke-13, Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Nehemiah, Tawarik, Esra, Nehemiah, Fasal yang ke-13, Kita akan baca ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ini, Nehemiah ini adalah setelah orang-orang Yehuda pulang dari pembuangan. Nehemiah, Esra, Zerubabel, Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bahkan Zerubabel memimpin untuk membangun kembali baik suci yang sudah hancur itu. Jadi mereka betul-betul memperhatikan akan perintah Tuhan. Lalu dalam Nehemiah fasal 13, ayat 15 dan 17, Nehemiah bersaksi, dia katakan demikian. Pada masa itu kulihat di Yehuda, Orang-orang mengirik, memeras anggur pada hari sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum, Jadi mengangkut ini ya, berkas-berkas gandum, Dan memuatnya di atas keledai juga anggur, buah anggur, dan buah arah, Dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari sabat. Mengangkut barang, taruh di atas keledai, Gandum dan jualan-jualan lainnya, Mereka bawa di atas keledai, Lalu kemudian mereka masuk ke Yerusalem pada hari sabat. Aku memperingatkan mereka, Ketika mereka menjual bahan-bahan makanan, Juga orang tirus yang tinggal di situ, Membawa ikan, berbagai barang dagangan, Menjual kepada orang Yehuda pada hari sabat. Bahkan di Yerusalem, ayat 17, Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, Kataku kepada mereka, Kejahatan apa yang kamu lakukan ini, Dengan melanggar kekudusan hari sabat. Jadi, orang-orang Yahudi, Akhirnya membuat peraturan-peraturan tambahan lagi, Padahal Nehemiah betul, Tidak boleh berjual beli pada hari sabat. Yesaya sebelum pembuangan, Ke Babel, Sudah mengingatkan, Di dalam Yesaya 58, Ayat 13 dan 14, Janganlah kamu menjalankan urusan-urusanmu, Pada hari kudusku, Menjalankan acara-acaramu, Pada hari kudusku. Tapi, Ditafsirkan secara harafiah, Oleh orang-orang Yahudi, Sedemikian rupa, Sehingga mereka bukan melihat spirit, Dari perintah itu, Tapi mereka melihat huruf, Dari perintah itu. Jadi, Kalau tidak boleh mengangkut barang, Untuk dijual pada hari sabat, Mereka sama ratakan, Dengan demikian, Hari sabat tidak boleh pikul apapun, Tidak boleh bawa apapun, Ada aturan-aturan yang mereka buat, Batasan-batasan yang mereka buat. Pada waktu mereka melihat, Orang ini mengangkut ilam, Pada hari sabat, Bagi mereka, Ini sudah bekerja. Makanya mereka tanya, Siapa yang menyuruh kamu, Melakukan ini? Yesus. Jadi, Dengan Yesus menyuruh, Orang itu memikul tilam, Pada hari sabat, Padahal Yesus berbuat baik, Untuk menyembuhkan, Maka, Untuk orang Yahudi, Yesus telah, Meniadakan hari sabat. Itu tuduhan mereka. Padahal Yesus, Tidak meniadakan, Hari sabat. Memikul tilam, Tidak meniadakan hari sabat. Konflik yang terjadi, Di antara orang Yahudi, Dan, Dan Yesus, Adalah, Bukan tentang hari apa, Hari di mana mereka harus berhenti. Tetapi, Tentang apa yang boleh, Dan apa yang tidak boleh dilakukan, Pada hari perhentian. Yang baik, Orang farisi, Maupun Yesus, Mengakui, Hari perhentian yang sama, Berdasarkan sepuluh perintah Tuhan. Untuk orang-orang Yahudi, Kalau angkat tilam kosong, Tidak ada orang di atasnya, Tidak boleh pada hari sabat. Tapi, Kalau angkat tilam, Tapi ada orang di atasnya, Maka boleh. Karena menurut mereka, Itu bukan memikul barang, Tetapi memikul orang. Karena ada orang di dalam barang itu. Nah, Kalau Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, Maka aku pun bekerja juga. Apa pekerjaan Yesus? Jawabannya ada dalam lukas fasal 19, Ayat yang ke-10, Anak manusia datang, Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, Dan menyembuhkan orang pada hari sabat, Adalah bahagian, Dari pekerjaan Yesus. Apa yang ia mau lakukan, Untuk membebaskan orang, Dari akibat-akibat dosa ini, Yang menggambarkan, Bahwa satu kali kelak, Bila mana Tuhan Yesus datang, Maka tidak akan ada lagi, Kematian sakit penyakit, Dan lain sebagainya. Semua orang bebas dari dosa. Cerita ini, Bukanlah bukti, Bahwa hari sabat itu ditiadakan. Tetapi merupakan, Suatu pengajaran, Tentang apa yang boleh, Dan tidak boleh kita lakukan, Pada hari sabat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih.